Kalian bisa membaca dulu Motelnya, modulnya Mungkin kalian sudah punya modulnya ya Nanti biar Suara Upputnya harapannya adalah Saya ingin kalian bisa Setelah lulus Atau setelah selesai Mata kuliah yang saya aku Upputnya adalah kalian bisa Ada centelan Mengenai, oh apa itu Matematika ekonomi Oh apa yang saya pelajari di Matematika ekonomi Untuk pertemuan pertama ini Mungkin kita sharing dan kenalan dulu ya Soalnya kita akan Ketemu terus ya Selamat 8 kali pertemuan Makanya kalau ada bapak Atau bilang, tak kenal maka tak sayang Jadi sehingga Kita untuk pertemuan hari ini Kita Kenalan dulu Selanjutnya nanti saya akan Berikan materi juga Di modul pertama Terkait dengan Perkimpunan Kaksis Untuk saya Selain Selain di UT Saya Ngajar di Universitas Semarang Home base saya ada di Universitas Semarang Saya Dari Kendal Tapi saya Suami ada di Purwodati Sehingga Setidaknya Setidaknya Tau lah Dari Purwodati Setidaknya Kakek saya juga Dari Purwodati Seperti itu Nah nanti mungkin saya Kenalan kepada kalian ya Satu persatu Atau Next Minggu depan ya Karena hari ini saya Kemungkinan Pendek ya Waktunya pendek Karena saya juga Sudah izin Sama atasan Bahwa Ada Mengikuti tes ya Sehingga Nanti mungkin Saya tidak Sesuai dengan jamnya Agak Langsung sedikit ya Selesainya Karena saya harus Mengikuti tes Ya seperti itu Nah Kemudian Mungkin Next Pertemuan Besok ya Minggu depan Saya Kenalan kepada kalian Ya Satu persatu Ya Menanyakan Kalian Dari mana Ya Kemudian Apa Kesibukannya apa Ya seperti itu Karena Itu pun juga Bisa menjadi Sharing Ya Sharing Ilmu pengetahuan ya Apalagi Bagi kalian yang Sudah di lapangan Ya Terjun Ini di pekerjaan Tuh Kok Ada Dinyali Selamat menikmati 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 suara selamat menikmati 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 Perlu Sama-sama diskusi ya Oh ini X Menjelnya berapa Nah itu seperti kita berhitung bersama Ya begitu ya Bisa dipahami maksud saya Sabu Saya oke Nah jadi kita breksibel saja Kemudian untuk Absen Jadi kalian harapannya saya berapa terus ya Ke kalian ya Soalnya 5 kali Nanti kurang dari 5 Kalian nilainya gak keluar Nah kemudian Saya langsung ke materi Ya sedikit Nanti next Kita ketemu lagi minggu depan ya Jadi kita bisa lebih Lama lagi ya Karena saya ada Izin ada keperluan ya Sekarang kita Masuk ke Kehimpunan Dan sistem Bilangan Ini di modul Adalah Tab 1 Ya Ini tab 1 Di modul Ya Terkait dengan Kehimpunan Dan sistem Bilangan Terkait dengan Terkait dengan Terkait dengan Terkait dengan Himpunan Itu adalah apa ya Coba kalian bisa Sambil buka mobilnya Jadi Himpunan itu Bisa disebut sebagai Seat Jadi seat itu adalah Tumpulan dari Beberapa objek Yang berbeda Itu disebut Sebagai Himpunan Nah objek Yang di dalam Himpunan Itu disebut Sebagai elemen Unsur Atau bisa juga Sebagai anggota Nah Contohnya adalah seperti ini UT Korea Adalah contoh Sebuah himpunan Di dalamnya Berisi Anggota Yang berupa Mahasiswa Nah Mahasiswanya Itu kan berbeda-beda Antara satu Dengan yang lain Berarti itu bisa menjadi Contoh Adalah Sebuah Himpunan Ya Nah Kelas satu A Ini Adalah Contoh Sebuah Himpunan Di dalam Himpunan Ya Itu Sebentar Saya mau Izin Bentar ya Silahkan Silahkan Info M S Berbeda LMS LMS CL Iki kan Banyakan Masih belum Untuk Dokumen Hai bahan ajar ya bisa buka bahan ajar digitalnya mapel matematika ekonomi Hai yuk hai 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 gimana ini ada diskusi Hai ya gimana nih Sampun Bu tadi menyampaikan teman-teman ini kebanyakan masih belum dapat bahan ajar Bu tadi menyampaikan teman-teman Bu itu kan kelas kita masih belum dapat bahan ajar Bu ini sementara kita buka bahan ajar digital dulu Bu Oh iya iya bukunya belum ada ya Mas belum dapet Bu Hai Oh belum dapet Oke jadi pakai bahan ajar digital dulu ya di ini ya di rbv itu ada ya passwordnya masih suka kemudian Oh username nya masih sekolah passwordnya utpedulia saya lanjutnya lagi ya Hai coba kalian bisa buka ya udah dikasih password belum dah dulu dulu rbv rbv password sama username ya oke saya lanjutkan lagi ya eh himpunan tadi ya set berarti kumpulan objek-objek yang didalamnya berbeda seperti contohnya tadi yang saya itu contohkan ya kelas 1A ini merupakan salah satu sebuah contoh himpunan ya di mana di dalamnya itu berisi mengenai berisi beberapa anggota mahasiswa termasuk dengan dosennya ya Nah mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu berbeda Nah mahasiswa dengan dosen itu berbeda satu sama lain Nah itu disebut sebagai himpunan ya Nah suatu himpunan umumnya itu ditulis dengan huruf besar seperti A B C D dan lain sebagainya ya dan benda-benda yang menjadi anggota suatu himpunan suaranya hilang Bu suaranya hilang Bu kemudian eh cara penyajian himpunan ya jadi kita bisa lihat disini ya setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci contohnya himpunan empat bilangan asli pertama jadi suatu himpunannya ini ditulis dengan menggunakan huruf besar A mohon maaf rusur saya bergerak gak ya belum Bu rusur saya bergerak gak enggak bergerak ya Bu tidak bergerak tidak coba share konten lagi Bu ruang ternyata ruang 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 suara sudah ada sudah bergerak belum bu oke ya saya ulangi ya tadi flashback ke sini cara penyajian himpunan jadi yang pertama adalah kita mengenal yang namanya enumerasi jadi disini setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci, itu maksudnya enumerasi contohnya himpunan 4 bilangan asli pertama nah, A ini menunjukkan adanya suatu himpunan nah, 1 sampai 4 ini adalah anggota suatu himpunan nah, lagi misal himpunan 5 genap himpunan 5 bilangan genap positif pertama suatu himpunan ditulis dengan huruf besar B anggotanya umumnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil atau kalau angka berarti adalah kita bisa menggunakan angka ya 5 bilangan genap positif 2 4 6 8 10 nah, kemudian ini juga dan seterusnya ini adalah contoh suatu himpunan dan ini adalah anggota dari himpunan tersebut ya kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai keanggotaan ya jadi disini A ya, misal di modul itu suatu himpunan dapat disajikan dengan cara yang lain yaitu cara yang kaedah ya jadi penyajian dengan cara kaedah itu dilakukan dengan menyebutkan karakteristik benda yang menjadi anggota himpunan tersebut coba contohnya diperhatikan di modul 1.3 ya sebelum kita masuk ke keanggotaan ya B sama dengan EX ya garing X sama dengan bilangan genap ya jadi disini dituliskan himpunan penyelesaian perusamaan ya X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 nah bisa juga C sama dengan ditulis himpunannya ya himpunan C yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah himpunan penyelesaian persamaan dari X kuadrat sorry X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 sama dengan 0 ya itu terkait dengan himpunan ya nah kemudian untuk keanggotaan ya nah disini suatu benda merupakan anggota suatu himpunan anu ya dapat ditulis dengan X ya kemudian menggunakan tanda tanda baca ini ya E A ini artinya adalah X merupakan anggota himpunan A ya nah suatu benda yang tidak merupakan anggota dari himpunan A itu dilambangkan dengan huruf E tapi di strip gini ya dikasih apa namanya tanda bukan ya jadi ini kan merupakan bukan ya jadi X bukan merupakan anggota himpunan A ya nah ini adalah contohnya misal A sama dengan 1 2 3 4 himpunan A itu anggotanya adalah 1 2 3 4 ya nah R ya itu anggotanya A B nah di dalam tidak ada anggota A ABC AC ya K ya nah disini kita bisa lihat ya bahwa A ini memiliki himpunan oleh R setiap anggotanya ya yang dimiliki himpunan B juga dimiliki oh himpunan A oh himpunan R juga dimiliki oleh himpunan A ya kamu buka di contoh halaman 1 titik 4 ya A B C ini termasuk himpunan R C bukan himpunan dari R nah kemudian tanda ini adalah himpunan dari K sedangkan tanda ini bukan himpunan dari R bisa dimahami ya ini 3 ini kan merupakan salah satu himpunan dari R ya nah mengapa C ini tidak himpunan dari R karena ini masuk ke himpunan anggota dari B ya jadi anggota dari B ada A B C A C ya seperti itu makanya C bukan himpunan dari R bisa dipahami di dalam himpunan di dalam anggota himpunan ada anggota himpunan lagi bisa dipahami ada yang mau ditanyakan dulu itu adalah garis besar mengenai himpunan nah kemudian ini contoh tiga lagi ini terkait P1 anggotanya ada AB P2 AB P3 di dalamnya lagi jadi ini ada anggota di dalamnya ada anggota lagi sehingga ada simbol bukan merupakan himpunan jadi tergantung pada spesifik pertanyaannya seperti apa nah ini ada beberapa simbol-simbol baku yang terkait dengan himpunan jadi P himpunan bilangan bulat positif 1 2 3 N N himpunan bilangan alami atau natural bisa disimbolkan dengan 1 2 3 Z ini himpunan bilangan bulat bisa disimbolkan disimbolkan dengan titik-titik men 2 men 1 0 1 2 R I ini merupakan himpunan bilangan rasional R himpunan bilangan R C dikompleks nah himpunan yang universal atau semesta biasanya dilupi U nah misal U sama dengan 1 2 3 4 4 5 dan A A adalah himpunan bagian dari U berarti A ini bisa jadi huruf 1 3 dan 5 ya itu terkait di pengertian pengertian himpunan ya ya A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5 nah kemudian notasinya A sama dengan X ya X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 sehingga bisa juga dilambangkan dengan X ini tadi notasi apa merupakan apa ini tadi notasinya merupakan anggota himpunan ya jadi ini X merupakan anggota himpunan dari P X lebih kecil daripada 5 ya yang equivalent dengan A sama dengan berapa 1 2 3 4 ya berarti 5 nya enggak ya karena bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 berarti berapa yang lebih kecil dari 5 1 2 3 4 ya nah M sama dengan contoh lain M sama dengan X X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF 2 1 5 1 ya ini adalah notasi bentuk himpunan ya jadi kalian ingat ya ini kan ini merupakan suatu anggota himpunan kalau di stride ini dia bukan merupakan anggota suatu himpunan kemudian dipahami juga bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 berarti yang lebih kecil dari 5 berapa bilangan angka 1 2 3 4 ling ya nah kemudian kita berbicara mengenai diagram VEN jadi di dalam modul itu juga tertera ada yang namanya diagram VEN jadi diagram ini adalah bentuknya himpunan apa namanya suatu anggota suatu himpunan yang di dalamnya ada anggota jadi kita nanti mendeskripsikan jadi ini universal ada yang universal juga ya nah untuk diagram ya yang dimasuk dengan diagram VEN ya itu merupakan cara yang sederhana untuk menghabarkan hubungan himpunan ya dengan himpunan satu dengan himpunan yang lain jadi dengan memakai diagram VEN ini kita bisa lebih apa namanya mempersingkat ya apa sehingga suatu himpunan itu bisa ditunjukkan secara luas ya mengenai suatu bidang datar yang dapat membentuk luas suatu lingkaran atau bisa digambarkan dengan persegi panjang ya contohnya adalah sebagai berikut misal di dalam buku itu A itu merupakan himpunan dari B ya merupakan anggota A suatu himpunan itu anggotanya ada B sedangkan B itu bukan anggotanya ya itu kan beda ya untuk himpunannya ya nah kemudian kita masuk ke buku dulu ya ke modul dulu di halaman kalian bisa simak di halaman 1.7 jika A sama dengan A B C D dan B sama dengan C D E F maka himpunan tersebut dapat disajikan melalui diagram berikut ya kita kembali ke PPT saya ya jika A A itu 1 2 3 5 dan jika B 2 5 jika A 1 2 3 5 B 2 5 6 8 ya berarti U nya universal 2 ya 1 2 7 8 ya karena universal ada disini 8 ada di luar diagram pen itu ada juga 7 ya jadi ini sifatnya adalah universal ya nah kemudian kita mengenal yang namanya kardinalitas ya jadi kardinalitas ini ya merupakan jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A misal notasinya N dalam kurung A atau di A B sama baris sini ya seperti itu kemudian contohnya ya B sama dengan X ya garis X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 jadi bisa dilihat yang lebih kecil dari 20 berapa ada bilangan prima 2 5 2 2 3 5 4 7 11 13 17 19 berarti ya nah itu adalah contohnya kemudian kemudian kalian bisa masuk ke contoh soal dulu sebelum kita masuk ke kardinalitas ya mungkin buka di halaman ya buka di halaman 1 titik 13 ya kita tuliskan pernyataan di bawah ini dengan menggunakan lambang himpunan bentar ya saya bukakan ini dulu saya bukakan lembaran dulu ya tadi kita bentar ya saya bukakan dulu kayak word ya jadi bisa buat oret-oretan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum bu nanti bu belum ya belum ada ya kita ke oratan dulu sambil kalian buka modulnya ya saya close camera karena tadi ternyata terlalu berat ya sehingga putus-putus tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan bukan yang pertama dulu ya yang contoh A A N gota simpunan ini berarti jawabannya A ini kebalik ya terus di di ini simbol mungkin ya yang bukan ini E nya kayak gini ya di himpunan matematika ya ini yang menulis matematika nya kaya ekseli ya is my morning water jadi E yang ada strap nya ya karena ini bukan jadi bentuknya E yang di karena bukan memberi art ya seperti itu jadi pahami ya nanti coba lihat di bukunya modelnya yang bukan itu tadi kayaknya ada deh tapi C ya tadi itu ya jadi ini bukan ya bukan tapi di strip ya garis corek gini ya nah corek gini ya bukan ya himpunan dari A jawabannya kemudian yang B P P adalah penggota himpunan tapi gimana P merupakan anggota himpunan I I 邊 I Nida 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 Adalah Adalah Himpunan 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 Bagian Sejati Bagian Jadi kalau bagian sejati itu Simbolnya Cuman kayak C Terbalik gitu ya Nah Kalau bukan Distress Jadi Dan seterusnya ya Itu Adalah Pernyataan Pernyataan Yang menggunakan Lambang Cuman Nah Pernyataan Pernyataan Dua A Yang A Bener apa Salah A Merupakan anggota Bilangan dari P Yuk Sambil diskusi ya Hui Mereka Tidak Tidak Yang A Bener apa Salah Yang A Bener apa Salah Benar Bu Aku yang kena Benar Bu Benar Bu Benar Bu Kok punya aku gak lupa Jadi mbak siapa yang menjawab ya Dia kasih poin ya Mbak siapa tadi yang menjawab Kayaknya tadi dia yang menjawab benar Bu Saya Bu Namanya siapa mbak Siri Rahmawati Oh Siri Rahmawati Nah itu ya Matematika Ekonomi Mbak Siri ya Siri Rahmawati Yang A benar atau salah itu Benar 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 Kemudian Yang B Benar atau salah Benar atau salah A merupakan Himpunan Bagian sejati Dari B Salah Karena seharusnya A itu Himpunan D A merupakan A bukan Himpunan Jadi A itu bukan himpunan Tapi dia anggota Yang himpunan itu adalah B Kemudian Yang C Salah ya Dari segi simbol saja Sudah Salah Kemudian yang D Itu benar Karena B itu Adalah Anggota Dari suatu Himpunan B Ya Nomor 3 Seandainya Himpunan Semesta S Sama Dengan Himpunan Semesta S Anggotanya Adalah A B C D E Ya Dan Misal Dan Misal A Sama Dengan Anggotanya A B E B Sama Dengan Anggotanya AC D Dan C Sama Dengan Anggotanya B Dan E Maka Carilah Pernyataan Yang Benar Kita Lihat Disini A D Sama D Dan D D D D D D kita lihat yang A ya saya ulangi lagi kayaknya ini sinyalannya mulai ini ya bad news ya kita lihat A sambil PPT-nya saya tampilkan lagi ya kita sempat ganti dengan ini ya kita tampilkan lagi PPT-nya ya kita kembali ke soal lagi ya A sama dengan eh yang A itu pilihan ganda A A itu anggota himpunannya apa A kecil ya nah yang B itu anggota himpunannya A kecil juga kemudian yang C itu himpunan S ya sama dengan A, B, C, D, E dan A ya himpunan sejak C sama dengan A, B, E ya seperti itu nah dan seterusnya sampai soal yang ke 7 ya sampai disini ada pertanyaan dulu enggak PPT-nya saya sudah tampil belum ya mbak hilang ya ku belum belum ya belum ya belum ya belum ya belum ya belum ya selamat menikmati 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 putri selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 Kami temen-temen selamat menikmati 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 selamat menikmati